Universitas Teknologi Yogyakarta melalui kegiatan PPL Ormawahimars Astabrata kembali membangkitkan ekowisata bantaran sungai Bedok di Padukuhan Santan, Guosari, Pajangan, Bantul yang telah lama sekian mangkrak lantaran pandemi COVID-19 dan terdampak banjir serta faktor kerusakan alamiah. Selain kuliner ingkong, Padukuhan Santan, Guosari, Pajangan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki potensi wisata pendukung lainnya seperti kerajinan batok kelapa dan kawasan ekowisata bantaran sungai Bedok yang kini tengah dibangkitkan dan mengembangkan kembali menjadi wisata alternatif. Melihat kondisi yang memprihatinkan sebelumnya, Universitas Teknologi Yogyakarta melalui program pengembangan organisasi kemahasiswaan PPK Ormawah membangun dan memperbaiki kembali sarana dan prasarana wisata bantaran tersebut. Kedatangan kemarin ini adalah salah satu langkah upaya kembali masyarakat untuk menghidupkan kembali perekonomiannya masyarakat juga. Dengan adanya warung-warung kuliner dan juga stand-stand jualan dan juga beberapa potensi seperti kerajinan tangan itu menjadi salah satu wadah penghasilan masyarakat sini. Selama lima bulan lebih, Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitek Astabrata UTY melakukan pendampingan dan bergotong royong dengan warga masyarakat. Sarana-prasarana yang dibangun kembali seperti lapak kuliner, tempat workshop, kapura, penataan kawasan hingga kegiatan terkait salah satunya, Festival Eko Wisbe. Dengan kegiatan ini selama hampir lima bulan lebih, mereka di sini sangat membantu dan menghidupkan kembali adanya wisata bantaran sungai Kaling Bedok yang selama kemarin COVID sempat fatun, ini dihidupkan kembali. Festival Eko Wisbe diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti senam sehat, lomba memasak, pentas musik, dan tari hingga musikalisasi puisi. Kegiatan pengabdian masyarakat pengembangan ekowisata bantaran sungai Bedok telah membawa tim HIMARS Asta Brata UTY maju berkiprah dalam program Abdi Daya Ormawa Tingkat Nasional pertengahan Desember 2023 di Jawa Timur.